Suka yang kecil tapi lama? Atau yang besar tapi sebentar doang? Gue suka yang besar dan lama Oh iyalah Gue juga Kebetulan yang ini... Lumayan Yang ini bagus Yang ini bagus Keparen basa-basi doang Aduh Kali ini Gue memposisikan diri gue di atas Di atas tuh Enak banget Enak banget Biasa nyut-nyut Jangan domongin terus ntar gue pengen Durasi, size, variasi Itu udah tiga-tiganya udah Gwes maut gitu Lo tau kan sebelah gue ada Demi Langston Oke Oke Re, ya apa kabarnya? Nah terus Aku lagi nang di Youtube Eloy Saya ini Setelah sekian lama Nggak ngonten bareng Eh kita baru pertama kali ya? Nah pertama kali Jadi ini tuh Dari kemarin tuh gue udah ngajakin Dari kemarin tuh gue udah ngajakin dia ke konten Cuman dia sombong Dia mau ngontennya traveling Nggak gitu co Ada yang nghalangin Oh iya Tapi sekarang udah Aman ya? Aman ya? Oke jadi karena ini mendadak Jadi kayak gue Open Q&A nih Kemaren Eh tadi ya cuy ya? Iya baru tadi Gue dik dekat ya ini Berutangan nih Aduh Jadi gue bikin Q&A Tapi gue bakal jawab yang Pertanyaannya nggak standar Tengah cuy? Iya Ini dimulai dari Mana nih? Yang pertama nih Pertama Dari lo deh Dari lo coba Yang udah lo ingin Ini nggak? Gimana sih? Gimana sih? Dari ini nih yang di WhatsApp Oh ini nih lo Ini nih Ini kan? Dari Oseng Underscore Moron Disebutin nggak sih? Yang apa? Oseng Underscore Moron Tato tangannya sama ya? Sama Demi Yang nama Amar Armanas Lo nggak ngasal nama gue Gimana sih? Armanasko Armanaskonya nggak sih? Iya Gue Ngomong kan kalo gue mau bikin ini Iya Gue bilang Dem Gue mau bikin tato kayak lo Boleh nggak? Tapi gue dibilang kayak dewas 19 Iya samaan sih Kalo gue lebih kecil Lo yang kecil nih Gue dewas 19 banget Nanti gue dewas 19 banget sih Aduh Iya Emang sama Ya emang sama Itu udah bertahun lalu Udah lama banget Gimana sih ini apa sih? Oke itu pertama Eh ini ada yang kedua nih yang bawah Nah ini nih Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Belum pernah gue jawab dan belum gue bahas Ini dari lo nih Bacain Dari Hanif Maulana Pilih Eh pilih lebih suka Durasi atau size Gue dulu pelu dulu nih Lo dulu Durasi, size, variasi Itu udah tiga-tiganya udah duet maut gitu Jadi kita pilihnya Durasi iya, size iya itu penting Durasi dan size Agar Agar Match Enggak Agar Apa sih hubungan kalian tetap harmoni Iya bener-bener Bener Nah ini yang pertanyaan ketiga Dari Layla Belove Oke Kak Loy sama Kak Demi suka banget sama Woman Woman on top Boleh jujur nggak? Jujur dong Ini gue suka nih Jujur-jujur kayak gini Gue sebelumnya nggak suka Woman on top Tapi Tiba-tiba Sekarang gue jadi suka banget nih Woman on top Suka banget malah Gue malu anjir Ini pertama kali gue ngomong kayak gini lo Sumpah? Ini gue pertama kali juga Sumpah? Dan pertama kalinya juga gue Suka berada di posisi VOT Alias woman on top Kalo gue Kalo gue Ya sama gue juga Sebelum-sebelumnya gue nggak pernah Baru kali ini Gue memposisikan diri gue di atas Dari segala-galanya Enak banget Enak banget Sumpah enak banget Gue tuh jadi suka ngebayoni Iya kan? Jadi kalo nggak ada kerjaan Wah iya bisa nih Otak harus gue isi nih Kalo nggak Terasa kayak cenacenet jadinya Nyuk 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 Wah asli sih Itu ngaruh banget Itu ngaruh banget cu Aduh jangan diomongin terus Ntar gue pengen nih Yang ada gue mau demikin Dari al underscore rasit 99 Lebih sakit di tato Atau lebih sakit Ditinggalin pacar Kebetulan gue ditinggalin pacar Jarang Hei Biasanya Kita ini nggak? Iya biasa gitu Biasanya gue Bosen gue cari yang lain dulu Jadi gue jangan galau Tapi tanda kutip kalo cowenya nggak bener Iya 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 Kalo cowenya nggak bisa diajak Kerjasama ya Dengan baik Oh nggak salah ya Iya bener-bener Tapi kalo misalnya cowenya fine Aman-aman aja nggak masalah Masa nggak akan tinggal nih Cuman gue Nah kenapa gue orangnya Gue kenapa orangnya jarang galau Karena gue gak Gue takut galau Jadi gue harus ada spare dulu nih Kalo gue mau ninggalin si A Misalnya gue deket dulu sama si B Baru gue tinggal Gue harus ada trigger-nya dulu ya Iya harus ada trigger Iya 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 Sama sama gue juga nggak jauh beda Jadi lebih sakit apa nih? Oh iya iya Lebih sakit sih Lebih sakit di tato juga nggak sakit-sakit banget lah Aku biasa aja Sakitnya nagih Iya Terus apa dong? Lebih sakit apa ya? Lebih sakit di tato aja deh Ya udah lebih sakit di tato Kalau misalnya ditinggal pacar Ya udah Ya udah betul lo nggak baik buat gue Tapi nggak sih? Amma Kelly gue pernah galau sih Jadi ya udah deh Lebih sakit di tinggal pacar gue juga Tinggal pacar aja ya Tinggal pacar jadi biar kita Kita harus jujur nih Ya tinggal pacar Lebih sakit di tinggal pacar Lebih sakit di tinggal pacar Lebih sakit di tinggal pacar Tapi kita adalah tipe yang Kalo lo tinggalin gue ya udah Iya Gue gak Gue gampang mukon Gue gampang mukon juga Minggu gue bisa mukon Serius Oke dari Gue nih ya Dari AKML7658 Nah ini dia nih Suka yang kecil tapi lama Atau yang besar tapi sebentar doang Ini tuh bukan pilihan men Karena ini nggak Ini bukan harus dipilih ini Ini nggak bisa Ini harus dibenerin ini Kalo Cepet Gue suka yang besar dan lama Iya lah Gue suka besar dan lama Gue juga Kebetulan yang ini Lumayan Ya ini bagus sih Ini bagus Aparen Bahasa-basi doang Aduh Terus Terus Ya Ya berarti itu ya jawabannya Lebih bener yang besar dan lama Oke Menurut kalo ya Menurut kalo FWB itu gimana sih FWB itu by the way guys Friends with Benefit Kalo gue jujur gue gak pernah ngerasain Friends with Benefit Karena gue gak bisa Temenan Terus yang Yang ML-ML kayak gitu Jadi gue mendingan kayak yang Pasaran Sayang Terus Do something kayak gitu Berarti lo 1 at 10 Lo 1 at 10 Gak pernah Gak pernah Sumpah demi Tuhan gue gak pernah sama sekali Lo Lo pengen ngebungkut gak? Gak pernah Gue Demi Tuhan Kayak ini aja gak percaya Gue dari dulu gue dugem Sampai sekarang Gue pengen lo kalo sendiri Gak pernah Anak dugem ya Gak pernah Gak pernah Walaupun temen-temen gue semuanya kayak gitu Itu Cuman gue gak pernah Bukan gak pernah Maksudnya Gue gak pernah Maksudnya apa ya Ganem yang pas Gak tau deh Cuman gue misalnya kayak Ngetikup Eh deh ganteng Cuman udah sebatas itu doang Kalo gue Kalo gue Kalo gue sama temen gak sih Masalahnya Satu Temen gue tuh banyak tuh Temen gue cowok semua Tapi gak buat dipake juga sih Pake Gak Gak ada gitu Di kampus gue gak ada Kayak misalnya temenan Terus tiba-tiba Ayu gitu Itu gak Gue gak bisa kayak gitu Gue gak bisa kayak gitu Intinya gue gak Dibungkus Dibungkus apa ngebungkus? Gue gak suka dibungkus Gak bungkus Gue gak bungkus Gue gak suka dibungkus Dibungkus Tapi itu dulu ya Itu jaman 2 itu Diba jaman 2 itu Dibungkus Jaman kita enak stop, cut dari sini ya, gue lanjutin, intinya udah stop tuh sama berarti ya? apapun nangasannya gue ga bisa, kalo pendah, gue sukanya sama lo ga bisa nih karena itu jatohnya modusan, kalo menurut gue ya, selama ini berpura-pura kemana-mana itu kecewa, dan yang terakhir ya, mau bahas yang lain ga nih? yang belum gue contohin sih oh ini nih, kan lo mau jawab nih, dari Erika Wardani, tanggapan kalian tentang sex before marriage oke, kalo menurut gue, gue ga muna ya, itu bukan hal yang awam sih, ya ga sih? maksudnya itu bukan hal yang gimana sih maksudnya, sex before marriage itu menurut gue wajar, wajar sebenernya asalkan lo harus siapin, maksudnya lo harus, jangan sampe ini ntar gue hamil, jadi lo harus pake misalnya misalnya kayak, contohnya lo pake kondom gitu-gitu, atau engga kalo memang, ya kb gitu cuman ya kayak gue, maksudnya gue akhirnya terjerumus ke perhamilan, ya gue tanggung jawab, gitu ya, harus bisa lo tanggung jawab, karena punya anak tuh tidak mudah, evenpun satu loh ya, itu tanggung jawabnya gede banget gimana gue tiga, makanya tiga, jadi lo masih mau hamil lagi, gila gue sih salut sama lo gue harus dapetin cowok lo, gue pengen banget punya anak cowok ya karena kalo dapetin cewe lo ga bisa hamil dem ha? gimana? lo bilang pengen dapetin cowok biar lo hamil ya, cewe ga bisa lo hamil sama cewe maksudnya? hamil kan lo bilang gue pengen banget lo dapetin cowok biar gue bisa hamil ya itu ngapain lo ngomong gitu ga sih tadi? gue mau anak cowok oh, ngapain ga nyambung? gue mau anak cowok, gue masih mau anak cowok gue mau anak cowok aku barter aja Sasha sama Ciki apa Dina sama Dipoi mau ga? itu gue pengen besanin tuh iya gue pengen nikahin tuh si Dina sama Dipoi anjir iya gue pengen punya anak saya cuman ga tau kapan iya ga sih? lo kalo bisa punya anak sama Kelly sih gantung cantik banget sih semoga ya? kok semoga sih? kalo gue seks before marriage gue biasa aja karena kalo gue liat kayak siapa sih anjing ya engga? iya ga mungkin iya ga mungkin even yang ketutup pun tetep pasti tapi yang terpenting adalah lo jaga itu misalnya jangan sampe lo hamil jangan sampe apalagi lo udah hamil terus lo mau gugurin abis lo mau ya ga tanggung jawab terus lo ngelantarin gitu aja please jangan itu jangan jangan maksudnya kalo emang lo belum siap kalo belum siap ya jangan nikmatin aja udah itunya seksnya aja tapi jangan sampe lo hamil pake caps kalo lo pake caps lo ga berasa lo KB oke jangan lo karena caps ga berasa terus lo jadi ya udah bodo amat iya bener 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 terus jangan pernah mikir ah gue minum ini gue merokok ini pasti gue susah punya anak iya tidak sama sekali kalo lo udah ditakdirkan punya anak gue kan punya anak itu kayak kita udah jadi ga bisa aja kan tapi lo ngerasa ga sih maksudnya kayak gini temen gue yang nikah udah bertahun-tahun kayak susah banget dapet anak gue belum nikah dapet anak iya iya sih ya mungkin udah udah jalanin Tuhan iya kalo misalnya ada juga yang nanya kayak lo sesel ga sih kayak nikah atau punya anak di usia muda gue ga nyesel nikah di usia muda eh sorry gue ga nyesel punya anak di usia muda lo mungkin tuh punya anak umur 2 tahun gue punya anak gue hamil 11 tahun gue pertama kali punya anak umur 16 tahun iya umur 16 tahun gue punya anak lo tau kan anak umur 16 tahun ngapain lo mau anju jadi disini yang sangat berperan adalah nyokap gue thank you madre 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 gue rasa enaknya maksudnya gini yang penting enaknya adalah di umur gue muda gue hamil sementara temen-temen gue masih sekolah nih misalnya iya nah jadi ntar pas anak-anak gue udah gede temen-temen gue ini baru pada hamil baru pada anak lo tau ga yang lo dapet apa pengalaman lo Loi? apa? pengalaman pengalaman lo punya anak lo punya anak lo punya anak lo punya anak sekarang enak ya nanti waktu anak lo gede lo udah umur 30 nih misalnya nah iya si poin kan juga udah pasti gede karena anaknya itu bisa jadi temen yang kedua adalah pengalaman lo nambah kalo gue sih pribadi gitu jadi gue lebih dewasa bener 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 karena mau ga mau lo harus ngerawat anak lo lo yang secara tidak langsung mendewasakan lo bener jadi lo positifnya adalah lo bisa memilah-milah teman ya bener bener jadi ini ngomongin positifnya dari punya anak ya punya anak di usia muda itu jadi lo ketika ketemu orang yang seumpuran sama lo kadang pikirannya suka jauh suka pede ya karena pengalamannya belum sejauh kita itu yang gue rasain bener 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 gue umur 23 dan yang gue rasain kalo misalnya gue ketemu sama orang yang umur 23 juga masih dibawah iya bener 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 gue udah jauh kayak lebih dewasa lebih ini ya itu positifnya disitu gue lebih dewasa lebih bertanggung jawab yang penting itu ya gak harus tanggung jawab please please tanggung jawab please jangan kelompeng gak apapun alesan lo gue belum siap semua orang gak ada yang lo kalo ditanya juga gue gak siap dulu ya cuman ya mau gimana emang udah ya emang Tuhan udah ngasih titipannya ke lo dan Tuhan pasti yakin lo bisa kalo udah titipin anak tuh gak main-main guys jangan please kasihan anaknya kasihan banget yaudah itu aja guys pokoknya makasih buat kalian semua yang udah nonton dan yang udah nanya-nanya aku sakit banget sekarang sebutan sumpah bye guys thank you yaudah